Jalan tersembunyi Kalian gak akan nyangka di dalam situ dia jualannya Semua makan ayam goreng kunyit Yang bisa dulu Baru saja pijit kaki guys Tengah hari Laper Tadi pagi sudah makan nasi lemak ya Aku mau cobain yang viral lagi Di area kawasan Bukit Bintang Ini nasi ayam kunyit Patokannya dekat dari Fahrenheit ya Biar ikut tren-tren kekinian Tadi baru saja makan durian Saking di dekat dari Tempat aku pijit Sudah enak kaki ya Walaupun panas-panas gini tetap cetar ya Harus explore Kuala Lumpur Karena masa-masa ini Rame banget Orang banyak datang ke sini Menyambut ikut selebrit Hari National Day Di Kuala Lumpur Lihat sini Jalan Alor kah kesana Lihat sini pun Boleh ho Ini jalan Alor ya Panasnya 12.30 Kita cari Nasi ayam kunyit Ada musang king ice cream Agak-agak Be careful ya Kalau jalan Jangan ke tempat-tempat Yang macam Kayak yang Tuar Tuir Atau gimana gitu Karena Beberapa Waktu Atau hari yang lalu Ada yang Meninggal Dia terjatuh Saat dia jalan Di jalan masjid India Itu Tiba-tiba Ada Di bawahnya Itu ada Kayak Drainage Atau Apa ya Istilahnya Kawasan penampungan air Gitu lah Dia jatuh Hanya ditemui Sendalnya Atau sliparnya Saja Ya sudah takdir sih Memang Tapi hati-hati Amat-amat sih Warenhead mana Kesanakah Mana satu Beberapa bulan Yang lalu Itu viral Banget Aku pernah makan Mooncake Ini tuh Oke Nggak apa Queue upnya Sampai belakang sana Sekarang Nggak seberapa Queue up ya Ini guys Keluarnya Agak sedikit keras Ya Macem parata Gitu ya Ini ada yang baru Moon Chinese Dessert Oh dia ada Dessertnya juga Besok ya Kita review ya Ternyata dia Mengeluarkan varian Baru Tunggu Jelonong Ayo Wah Aku ya Seketiketan Nyelonong Ayo Aku diajar Loh guys Padahal lampu merah Aku diajarnya Nyelonong Turis tak tahu Diri Jadi Nasi Ayam Ayam kunyit itu Nasi Ada lauknya Ayam digoreng Sama kunyit gitu Dan Banyak banget Porsinya Si ayam kunyitnya itu guys Viral banget Banyak yang upload Di kayak Instagram Di TikTok Eh bulan nggak Biar TikTok sih ya Pokoknya banyak banget Yang upload Dan tempatnya itu Agak sedikit nyempil Atau hidden gem ya Istilahnya Hidden gem Ayam kunyit Di Bukit Bintang Jadi patokannya itu Dari Fahrenheit Selepas dari Fahrenheit Itu ada Kayak jalan naik Untuk menuju ke food cart Pertama kali ini juga Ulan akan Coba makan Nasi ayam kunyit Legend katanya Di Dimana ini Namanya Bukit Bintang KL Tower Lihat Kalau malam itu cuantik banget ya Ada macam Warna-warnanya gitu Terus di atas Ada bendera Malaysia Ini guys Ini Sebentar Sebentar aku kasih lihat Ini nih Kelihatan nggak Wow Dia bagi ayamnya Wow Nasi ayam kunyit So better Dari Fahrenheit Sampai ke public bank Terus jalan Lewat Lorong-lorong Kemudian ada food cart Ya oke Kita turuti dia ya Jalannya Wow 12 saja 10 per 10 Dia bagi nilainya Edian tenan Sudah nggak seberapa ya Moon Chinese beef roti Moon Moon atau Waktu itu Waduh Jok tak kok Wes Sekarang sudah berkurang Ini ada rekomendasi Sub enak guys Sub kedah Cobain ya Dekat dari MRT Bukit Bintang Tuh Disini Sub kedah Tuh Dagingnya diombrek Di edukure Di atas tuh Daging tok Rame-rame Orang nyebrang Ada orang live juga disini Sibuya Crossing Ayo Kenapa Bas gratis dulu Sekarang bayar 1 RM Go KL Ini jantung kotanya ini Disini banyak turis Paling teramai disini Area loten Pavilion Bukit Bintang Disini ada loten Ada pavilion Terus Ada Fahrenheit Ada sungai wang Di sebelah sana Ini pokoknya turis tok Disitu biasanya ada Live musik Loh Ada lah Tapi mereka gak tau caranya Aku tadi dapat es krim gratis Dari Walk Versi terbaru Varian terbaru Yakni Honey Almond Honey Almond Es krim Jadi jamuran madu Sama kacang almond Uh enak Enaknya apa? Gratis Ulat bulu lewat di atasku Uh Rai Kerasannya kok dipanggang Jam 12 Ngentang-ngentang 12.30 matahari Tepat di atas ya Terus disini tuh ada Setan Sati-ati ya Di Bukit Bintang Gak ada Ais Setan Wah Cang-cang Ayu-ayu Ini kok ngambil Tuyo Siang-siang begini Mau es krim free Silahkan kesini Tuh Banyak yang dapat Stasiun Rapid KL Dan monorail Bukit Bintang Ini aku pernah nyobain Di Pineng nih Ya sesaja sih Kalau aku ya Mitarik muslim Ya Silahkan berantri Berato Aku tadi sudah dapet Dari pagi tadi Belum antri Seperti itu Punya es krim Dia jual es krim Tapi Memperli Membuat orang Sakit hati duluan ya Es krim itu loh guys Apa Es krim Turki Tuh-tuh-tuh Musuh Bebuyutan Es krim tuh Disitu Semalam aku beli Ada di video Sebelumnya ya Kurang aja Dia kerjain aku Aku pegang besinya Aku pegang besinya Gak dapat berkutik Kalah dia Ini mall Karenhead Jadi patokannya Kalian ke seberang Di seberang itu ada Public Bank Tuh Di sebelah sana ya Dinyeberangnya dari itu Es krim Es krim itu ya Es krim Turki Demi pencarian Hayden Jem Nasi ayam kunyi Terviral Di Bukit Ter-legend Ter-favorit Orang banyak cari Hayden Jem banget guys Lautan manusia Itu mall Fahrenheit Disitu ada public bank Jadi di seberangnya Dari Fahrenheit Itu ada public bank Di sebelahnya Ada jalan simpang Kecil Jalan kaki Saja kalian Ini saja guys Kau ganti patokannya Dari Grand Millennium Hotel ya Kesusahan kalian Nanti kalau cari Fahrenheit Telah apalah Dari Grand Millennium Hotel Di sebelahnya Ada public bank Terus kalian tinggal Menyusur saja Jalan di antara Keduanya itu ya Ya Siang-siang gini pun Juga banyak yang seger ya Nah Jalan sini masuk ya Itu ancar-ancar Yang diberikan Orang yang sudah pernah Kesini Di Real Instagram Aku nampak Gak tau kalau di TikTok Gak lewatnya mana ya Sini Masuk Ya Disini masuk Jalan ini Salah 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 Jalan bukan Jalan yang itu Yang ini Jalan kecil ini Di sebelah dari Public bank Public bank Tepat ya Ini Jalan kecil nih Ini jangan-jangan Ini juga baru Dari ayam kunyit Ada jalan tersembunyi Iya Hayden Jem memang Jadi Jalan tersembunyi Bukan Nanti sampai ada Kayak tulisan food court Gitu Wow Ya Allah Pencarian Pencarian Aduh Banyak makanan Di sini Ya Allah Lihat Ini pun Makanan-makanan Saja Macam kayak Cucuran gitu Tuh Wow Perbuk lekor guys Cucur Nih Terus 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 ya Teruskan saja Pencarian Ini belum berakhir Verguso Jalan terus Sampai kalian Menemukan tuh Lie Apple Boutique Hotel Warna purple tuh Baunya Nah Udah Dari Lie Apple Boutique Hotel Di seberangnya Sebelah sini Tuh Di situ ada Food court Masuk saja Naik Kecil banget Ya Allah Kalian gak akan Di dalam situ Dia jualannya Oke Banyak abang grab juga Mungkin banyak yang order Pakai grab food Oh disini 33 food court Sorry Tangganya pun sempit Hanya boleh buat Laluan Satu orang Disini ada Makanan Nyaman Sedap Aku tak percaya Marky book Mari kita buktikan Dimana Satu Wow Rame banget Tuh Bayang antri Sudah Mana satu ya Oh macam food court Nasi ayam kunyit Oh ini Ini Wow Makan sini kan Bawa balik Bawa balik Bawa balik saja Oh sorry Antriannya Oh ternyata di food court Tempatnya tuh Semua Semua pada makan Nasi ayam kunyit Sorry Disini ada nasi campur Tapi bukan ini yang Kucari ya Nasi ayam kunyit Ini kah Ayam goreng kunyit Sidas Kalau nasi ayam goreng kunyit Saja Lapan Terus Nasi sotong Sebelas Nasi daging Sembilan Yang famous itu Nasi ayamnya Kita cobain nasi ayamnya Jangan sotong Jangan yang lain ya Ini harganya Bagi yang lain Wow Kak tapau satu Oh dua lah dua ya Oh bukus Oh ini Ayam Ayam Dua ya Kalau supnya Boleh bungkus Supnya Kalau bungkus Supnya Ada yang kosong Oh iya oke Mau satu ya Supnya ya Ini daging apa Kak Dimasak apa Goreng kunyit Oh goreng kunyit Pake semua ayam Saja Wow Ada telur juga Oke Oke Sorry Sorry Antri Sorry Bungkus dua Ayam kunyit dua kan Minta sup ya Minta sup Ya Bungkus dua kan Tidak 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 Masalah, masalah, srek Lagipun kalau makan di sana itu juga penuh sudah tadi kan Jam makan tengah hari kan, jam-jam segini itu Jadi, wesh lah, kita bungkus saja, tapo saja, sama saja ya kan Review di rumah ya, oke Eh di rumah lagi, rumah siapa? Emang aku punya rumah di KL Di hotel Teralat, teralat Panas, cepat Guys, kemarin ada yang ngomongin katanya bulan tuh stress Katanya kayak orang stress, kenapa ngomong sendiri Masa orang stress boleh jalan ke sana, kesini Terima kasih, guys Oke Pesawat jet Bungkusannya segini Jadi, memang cantiknya itu kalau kita makan di sana Tapi ya di sana itu tadi penuh sekali Terus aku juga males Masih kenyang Banyak makan Dan tara, inilah nasi Nasi goreng Apa? Eh nasi goreng lagi Nasi, ayam, kunyit Ada dibagi sup tadi yoh Wow, ada dibaginya sambal Ada acar bawangnya Terus kenapa ya tadi dibaginya kecap Tuang-tuang gitu Makanya harus sama kecap apa ya Terus ada sayur kacangnya Kacangnya ya mentah ya Hmm Enak, mentah Aku nggak tuh ya Tak pilih guys Yolah kacang mentah loh di Kekno Emang aku kambing apa suruh makan mentah Hehehe Tak pilih ini kacangnya Ya, karena nggak punya mangkuk ya Seadanya tinggal di hotel ya kan Kalau apartment sih ada mangkuk-mangkuk Kayak sutnya menggoda buah Tutorial cara minum sup di hotel Enak Kayak supnya sebakso gitu loh Hmm Review Eh apa Nasi ayam kunyit Jadi digorengnya tuh kayak sama kunyit Terus ini ayamnya tuh macam kayak ayam dada gitu ya Hanya dagingnya saja Jadi ayamnya tuh sudah nggak ada kayak Kalau penampakan aku ya Sudah nggak ada macam kayak tulang-tulangnya Dia dipotong-potong dadu Terus dia digorengnya sama kayak ada tepungnya sedikit gitu Terus tadi aku anehnya tuh Nasinya itu dia dibagi kecap gitu guys nih Hitam coklat-coklat ini kecap loh Terus kenapa ini harus ada kacang mentah gini Emangnya aku kambing apa ya Ini ada kecapnya nih coklat-coklat nih Tak PIE guys Aku mau milihin kacangnya dulu tak buang ya Kalau kalian nggak suka kacang mentah request Jangan dibagi kacang mentah bilang gitu Nih ada kecapnya Ada sambel Cetar sambel Markicong Mari kita coba Segini harganya tadi 8 RM Kurang lebih kalau duit rupiah mungkin 30 ribuan ya Sambelnya kita tuang ya Kalau nggak ada sambel itu rasanya orang Jawa itu kayak kurang gitu ya Kurang di atasnya Sambelnya kayak sambel tomat pedas gitu ya Sedikit saja guys Sambelnya jangan cuotar pedasnya Hmm Enak Ayamnya itu Ada rasa kayak kunyitnya tapi nggak seberapa banyak gitu Lumayan enak Tapi kalau lebih kering lagi, lebih crunchy gitu lagi enak mungkin ya Ini itu rasanya masih kayak ya Ayam Dada ayam yang kalian iris-iris Kemudian kalian goreng Tepungnya nipis Ya seperti itulah Aku nggak tau kenapa dia viral ya Tadi itu rasa-rata Di sana tuh yang makan tuh semuanya makan ayam goreng kunyitin ya Makan guys Makan Sambelnya pedas banget Apasawas ya Terus makannya itu Biasa di Malaysia Di Burunai itu Kalau kita makan apa saja itu Kayak ayam goreng Ayam geprek Nasi goreng Nasi ayam pinyet Itu selalunya ada sup Nggak tau kenapa dibagi kecap ini ya Potongan ayamnya segini Lembut sih ayamnya Karena potongannya kecil-kecil kan Jadi dia gorengnya itu sebentar saja sudah masak Tadi juga ada daging Ada sotong Tapi karena judulnya ayam Ayam goreng kunyit Jadi yang aku beli ayam goreng Yang termurah ini 8RM Pedas banget sambelnya Pokoknya kalian ambilnya sambel jangan banyak-banyak ya Luang ya Pedas Nah Begini nih Satu tapau ini ya Terus Ini agak segitu Kempel-kempel gitu Nasinya Masaknya terlalu banyak air nih Nah Ayamnya lumayan lah ya Nggak digoreng dadu Goreng kotak-kotak Cobain ya Hidden gem Yang ada di Mugin Bintang Patokannya jangan pakai itu ya Jangan pakai Fahrenheit ya Kalau pakai Fahrenheit Kalian pasti akan Mengarah ke Fahrenheit terlebih dahulu Jadi sia-sia Lepas dari Fahrenheit Jalan lagi ke depan Ke Vavillion Baru dapat nyebrang Jadi patokannya aku ubah Bukan dari Fahrenheit Tapi dari Grand Millennium Hotel Jadi dari Grand Millennium Hotel Di sebelahnya itu ada Public Bank Di sebelahnya tepat itu ada Jalan agak sedikit kecil Hanya boleh untuk laluan sepeda Sama laluan jalan kaki saja Jadi ada dua jalan tadi Yang agak besar itu untuk Masuk kereta ke Grand Millennium Tapi yang sebelahnya dari Public Bank itu yang menuju ke Nasi ayam kunyit Selepas itu Di depan dari Le Apple Boutique Hotel Itu tepat di sebelahnya Ada macam kayak Tangga naik kecil Kayak tangga menuju ke Kos-kosan gitu lah ya Kayaknya disitu ada food court Rame banget kalau jam makan tengah hari Jadi kalau kesana Hindari pukul 12 ke pukul 1 Itu jam-jam makan tengah hari Dapat dipastikan Pasti meja penuh Kalau kalian mau makan disana Cobain Cetar Pedas-pedas mulutnya di zen Selamat menikmati Terima kasih.